Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat otomotif Dimanapun kalian berada Pagi ini mister mau aktivitas Yaitu manasin mobil Keliling-keliling komplek aja Kali ini mister mau bahas Berita duka ya Jarang-jarang konten otomotif Bahas berita duka Mister mau ngomong soal Kepergian alamahum Bapak kita, Bapak Yaakob Utama Beliau adalah salah satu Founding father dari Kompas Media Yang mister sedih disini adalah Karena, kenapa kok mister Ikutan sedih? Apa hubungannya mister sama Bapak Yaakob? Kita dulu pernah kerja di grup Kompas Kompas TV ya Lebih tepatnya Kompas TV memperlakukan mister Sangat baik Waktu tahun Sekian, mister Kebetulan kecelakaan Kompas TV menanggung Seluruh biayanya Biaya perawatan maksudnya Biaya operasi Biaya perawatan Tanpa spesial pun Mister bayar Ke rumah sakit Dan kebaikan-kebaikan lain Yang mister terima Dari Kompas TV Itu pun Karena berbekal Dari kebijakan Yang Pak Yaakob Utama buat Terhadap Kompas TV itu sendiri Jadi mister masuk Kompas TV itu kurang lebih Kalau gak salah Kalau gak salah ya Itu 2000 berat 2013 kalau gak salah Jadi kecelakaannya itu Ya 2013 juga gitu Baru 2 minggu Masuk ke Kompas TV Kecelakaan Saat itu Kalau gak salah BPJS belum ada Kecelakaannya malam Lapornya malam itu juga Terus lapor ke HRD juga Jadi Lapor atasan Atasan lapor HRD Dan saat itu Sedang ulang tahun Kompas TV yang Lupa keberapa Kalau 2013 2020 ini kan Kompas TV Ulang tahun ke 9 Selamat ulang tahun Kompas TV yang ke 9 Jika 2020 ini Ulang tahun yang ke 9 Berarti 2011 Sebentuknya ya Berarti 2013 Ulang tahun yang ke 2 Kayaknya Mohon koreksi Kalau saya keliru Baru 2 minggu kerja Udah keselakaan Tapi Sudah ditanggung Sepenuhnya oleh Kompas TV Terima kasih Kompas TV Beserta jajarannya Karena bisa jadi Kebijakan-kebijakan beliau Yang membuat Mister dioperasi Dirawat Saat keselakaan Yang baik Seperti itu Lalu yang ke 2 Mister mau ngobrol Soal Tadi berita duka ya Asik gak sih Kerja di Kompas Asik gak sih Kerja di Kompas TV Kompas.com 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 Dan grup Besar Dan Atas perusahaan Kompas lainnya Terakhir yang Mister Tahu Karyawan Kompas itu Menyebutkan Jumlah karyawan Kompas TV Maksud saya Kompas Kermedia Secara keseluruhan itu Ada 22.000 orang Koreksi ya Kalau saya keliru ya Itu jumlahnya Sangat banyak ya Di seluruh Indonesia Karyawannya ada 22.000 Tentunya Penuh tantangan Menghandle Karyawan segitu Banyaknya Kalau Mister sendiri Sekarang kerja Di perusahaan PT Baraksa Baraksa Portal Investasi Karyawannya kurang lebih 120-an Sehingga Kira-kira Menghandle karyawan segitu Banyak Rewal gak sih ya 22.000 Asik gak sih Kerja di Kompas Kermedia Asik Karena yang pertama Kalian bisa Berkolaborasi Bekerja sama Dengan Banyak Apa namanya Banyak tim Kalian bisa kenalan Dengan Orang-orang yang Sudah berpengalaman Di bidangnya Baik itu Di bidang jurnalis Media, televisi, majalah Dan lain-lain Percetakan juga ada Gitu Mister sendiri dulu Waktu parkir itu Di tempat parkirannya Anak cetak kayaknya Anyway Kenangannya sangat baik Di Kompas TV Teman-teman yang mau kerja Di sana Di grup Kompas TV Media Silahkan Make sure Teman-teman Siapkan Kriteria terbaik Yang teman-teman punya Dan kalau melamar Di sana Jangan lupa ya Pakai masker Suka interview Kelamarannya Kayaknya cukup Lewat email Kalau dewasa ininya Tapi Mister Di sini bukan Promot punya Lowongan di Kompas Group Ataupun Kompas TV Mister hanya Mau cerita Betapa sedihnya Kehilangan sosok Legendaris Sosok wartawan Tiga jaman Seperti Lamarum Bapak Yaakob pertama Seperti itu Ini maaf ya Kamera action camnya Mister taruh disetir Sehingga Bola-balik Ini Viewnya Masuk Terima kasih Yaakob Sosok Siapkan Sosok Sosok 7 Asuk 確ita Siapkan Sosok